What's up, fans? Welcome back to Time Out! Balik, gue Duki Padilla, dan selamat datang di kelas Time Out terakhir di tahun 2022. Time Out, geng. Jujur, hari ini gue gak ada plan sama sekali sih untuk bikin Time Out. Gue tadinya mikir malah mau akan off dulu sampai awal tahun nanti. Tapi ternyata, guys, gak dapet izin dari Luka Doncic. Gue gak mungkin sih gak bahas apa yang dilakukan sama Luka Magic hari ini. Man, we just witnessed one of the greatest performances ever by an individual di NBA. Dimana ini mau hal sejarah pertama, di NBA ada pemain yang biasa mencetak triple-double dengan at least 60 poin dan juga 20 rebounds. Dan itu kenapa wajib banget untuk bikin closing-an Time Out di tahun 2022. Kalau gak sih, gue auto di demo sih sama fansnya Dallas Mavericks. Dan seperti gue bilang, gue hari ini gak ada plan sama sekali sebenarnya untuk bikin Time Out. Jadi itu adalah topik utama kita hari ini satu-satunya. Tapi kita akan bahas tentang beberapa game lainnya juga nantinya. Tapi sebelum kita mulai Time Out hari ini, gue mau say thank you so much, guys, untuk semuanya yang sudah support Press Talk video gue bersama Denny Sumargo. Man, banyak banget yang udah nonton. Oh, udah hampir 23.000 views. Commentnya ada 200 lebih. Gila, gue udah lama banget gak ngerasain komen 200 di video gue. Itu bener-bener jarang masih terjadi. So, I really appreciate the support. I really appreciate the love. Gila sih, gue sampe merinding banget tadi pagi baca komen section-nya. Karena banyak banget yang seneng dan juga banyak banget yang show a lot of love for me. And Denny Sumargo sama sekali lagi. Really appreciate everybody. Dan kadang, tinggal tunggu aja nih, kolepan kita yang di pebasket sombong nanti, basket live. Gue coba bisa kasih feel satu aja, game-nya ketat, guys. Game-nya ketat. Gue gak tau sih gue kayak gimana sih disana sih. Karena gue setiap kali habis masukin, gue gak bisa ekspresi, guys. Gue bener-bener no expression, cuma bisa. Cuma bisa gitu doang. Tapi gue ada satu kali gue greedy sih. Semoga aja greed-nya dimasukin nanti ya disana ya. Tapi excited untuk nonton itu. Gue gak tau kapan akan di-uploadnya sama kode ini. Tapi gue cuma nervous. Abis ngetet Denny Sumargo, public speaking-nya luar biasa di channel gue. I'm very nervous about my interview. See, I don't feel good now about my interview. Kayaknya gue storytelling-nya masih parah banget sih. I need to polish ya. Gue harus lebih bagusin lagi sih storytelling gue nanti. But it's an experience, semoga aja kalian akan suka dan juga kalian akan enjoy untuk kontennya. So once again, I just wanna say thank you so much kepada Denny Sumargo untuk kesempatannya dan juga untuk kebaikannya dia, untuk waktunya dia udah mau ajak gue collab. So I really appreciate, appreciate. Kim banget lah pokoknya tentang hal ini. We just, because we went, we go way back sih. We go way back, way back dari masih gue masih kecil sih. So I'm very happy about it. And once again, gue juga mau say happy new year kepada semua Time Out, gang. Thank you so much for the amazing support selama 2022 ini. Kita udah tinggal beberapa hari lagi, Mujud 2023. We survive another year, guys. Karena untuk pekerjaan seperti gue, kita take it year by year sih. Semoga aja kalian akan terus setia untuk mendukung Time Out. Semoga aja Time Out bisa at least 10.000 views terus juga nanti di 2023. Kalau bisa lebih, lebih bagus lagi. Thank you so much kepada semua Time Out, gang. Selalu setia nonton, kasih like, kasih komen. Really appreciate everybody yang udah jadi member. Oh my God, man. Can't thank you guys enough sih. Udah membuat channel ini masih bisa hidup. So once again, happy new year. Semoga semuanya semakin sukses, semakin sehat. Dan semua yang diimpikan nantinya akan tercapai 2023. So, amin. So guys, kalau gitu, kita gak masuk ke Time Out hari ini. Comment of the day kayaknya gue akan skip dulu. Dan juga rock and roll. Rock and roll kayaknya udah susah juga nyarinya sekarang. Gue gak nemu yang lucu-lucu lagi nih kayaknya di Instagram. Tapi semoga di awal tahun pas kita balik lagi bikin Time Out. Semoga udah ada rock and roll yang baru ya. Dan ya, karena kita akan mulai dari Brooklyn Nets lebih dahulu guys. Brooklyn Nets masih panas guys. Gila, mereka main ngalahin Cavaliers dengan skor 125-117. Untuk menangan ke-9 mereka secara bruntun. Gila, mereka main berhasil overcame. An amazing performance dari Dennis Garland. Dennis Garland main 46 poin. 14 dari 20 tembakannya. Dan 8 asis. Dan itu gak cukup guys. Untuk bawa Cavaliers mengalahkan Brooklyn Nets. Karena Katie and Kyrie, man. Gila. Lo kalau nonton mereka ya. Knock down their jumpsuit. Just so beautiful. Gila sih. Asik banget ngeliatin. Karena mereka bener-bener elite banget sih. Untuk knock down their jumper. Lo mau jaga kayak apa? Kyrie sama Katie tetap akan bisa masukin si nembak. Di depan mukanya defendernya. Mereka main masing-masing 32 poin. Dan zonenya Cav. Main zone defensenya Cav itu. Bener-bener dihancurin. Dipecahin sama Katie dengan mudah. Walaupun main Katie sebenarnya fall out. Tapi tetap aja. Katie tetap performance yang luar biasa. Untuk Brooklyn Nets. And of course TJ Warren. Gue gak boleh lupa TJ Warren. Kontribusinya juga besar untuk Nets. Lucky banget sih. Beruntung banget Nets punya dia. And dia main off the bench. Kita ingat. Lalu di bubble. Panggilan apa? TJ Jordan. Gue lupa bubble Jordan maybe. Ya dia kemarin season high. 23 poin off the bench. Untuk Brooklyn Nets. And Ben Simmons. Walaupun cuma. Kalau halnya cuma 2 poin kemarin. Tapi plus minusnya paling tinggi. 23 plus 23 kemarin ini. Dimana defensenya dia sangat efisien banget. Dan juga efektif banget. Untuk Brooklyn Nets. Dan Nets menurut gue. Semakin keliatan kayak. A real contender sekarang ini. Dan mereka sekarang udah ada di posisi 3. Eastern Conference. Cavaliers menurut gue. Mereka perlu pemain wing baru sih. Mereka kayaknya. Cheddy Osmond. Lamar. Namanya Lamar Stevens. Lalu juga. Karis Levert. Isaac Okoro. Kayaknya gak cukup sih. Mereka harus cari. Satu small forward. Yang solid sih. Agar mereka bisa nantinya. Melangkah jauh. Di playoff. Menurut gue. Lakers fans. What up. Lakers fans hari ini bisa senyum lah. Hari ini. Lakers hari ini berhasil mematakan. Their four game losing streak. Setelah mengalahkan Magic loh. 129. 110. Not a bad win. Untuk Lakers menurut gue. Karena Magic was on a roll. Magic Kong Halam menang. 8 dari 9 game terakhirnya mereka. Dan kita tau. Magic juga size-nya gila banget ya. Dan si Lakers tuh kalah size. Sebenernya menurut gue. Tapi mereka hari ini tetap bisa menang. Gue harus bahas dulu sih. Eliyup dari Austin Rips. Kepada LeBron James. Man. Dan Eliyup cakep banget menurut gue. Karena Austin Rips harus lempar. Bolanya itu over ball. Lo tau lah. Ball-ball 7 foot 2 wingspan-nya. Gue gak tau. Mungkin at 8 feet kali. Wingspan-nya bobol. Jadi lo harus timing-nya pas banget. Agar bolanya gak diambil bobol. And of course LeBron. Yang udah tinggal 2 hari lagi. Akan 38 tahun. Dia masih tangkep lo boleh setinggi tuh. Man. Gila sih. Kita bener-bener beruntung malah juga. Abis kita nonton LeBron. Umurnya udah mau 38. Tapi he's still flying. Like sana sini sih. Terbang lompat tinggi. So. Just an amazing play. Antara Austin Rips. Dan juga LeBron James. Yeah. LeBron. Seperti gue bilang. Gak masuk akal. Di hampir umur 38 tahun ini. Dia hari ini masih mencetak 28 poin. 7 rebound. 5 asis. Dan hari ini jadi le-layup. Karena dia banyak-banyak le-layup ya hari ini. Dia impact-nya untuk Lakers masih luar biasa banget. Padahal dia lagi struggling. 3 poin-nya dia lagi struggling. Dia hari ini aja 0 dari 7 3 poin-nya. Tapi. Nanti kalau dia bisa dapetin ritminya untuk 3 poin sih. Wah LeBron poin-nya pasti akan lebih banyak lagi sih. Untuk Lakers. Russell Westbrook hari ini kalau hal-hal 3 triple-double of the bench this season. 15 poin. 13 asis. 12 rebound. Russell of course seperti biasa. Menjalankan role-nya dengan baik juga. Untuk push the ball. Push the tempo untuk Lakers. Tapi kuncinya untuk Lakers sebenarnya adalah rebound. Mereka kalah size hari ini. Tapi mereka masih bisa out rebound the Magic. 51-44. So that was the key though. And si Paolo Banqueiro juga frustasi. Waduh dia udah semangat banget. Mereka ketemu LeBron hari ini. Jadi ternyata dia fall trouble awal-awal. Dan itu bener-bener mengganggu banget untuk ritminya dia. Dan hari ini Paolo cuma 4 poin hari ini. 1 dari 6. Kind of welcome to the NBA moment juga untuk Paolo Banqueiro. Hari ini dari Magic top score-nya Markel Vox. Dengan 16 poin. Dan ya itu dari Lakers yang berhasil memenangkan game hari ini. Besok mereka back to back sih. LeBron gak tau main atau gak besok main Miami. Interesting to see. Semoga aja LeBron main sih. Karena mereka ingin mengejar playoff kan. Udah LeBron kayak delete loh tweet-nya itu tentang playoff. Kalau besok LeBron gak main sih kayaknya akan calon-calon dibantai juga sama Miami Heat. So sekarang kita pindah ke saingannya Lakers. Yaitu Boston Celtics. Duo Jays. Jason Tieno dan Jalen Brown kembali man. They were getting buckets today. Combined untuk 77 poin. As they beat the Rockets. 126. 102. Jalen Brown 39 poin. 6x 3 poin. Jason Tieno 38 poin. 8 rebound. Dan juga 6x 3 poin. And of course terakhir dikasih. A very nice windmill slam. On the break. Tadi dari awal lebih Duo Jays sama Undo dominan banget. Lu bisa lihat mereka kayaknya lagi nembaknya enak banget. Mereka mencetak 17 poin pertamanya Celtics. Dan kalau kalian mereka mencetak 22 dari 24 poin pertamanya Celtics itu. How you know kayak. Oh that's gonna be a big night for the Duo Jays. For the Jays duo. I'm sorry. Ini ke 17 kalinya Duo Jays berhasil mencetak at least 30 poin bareng. Dan recordnya Celtics saat dua pemain ini mencetak at least 30 poin. Itu adalah 16.1. That's an amazing record. Jadi harus sering-sering mencetak at least 30 poin si dua pemain ini ya. Dan kita nggak kebayangin tahun lalu itu satu tahun yang lalu orang-orang semua bilang. Wah udahlah trade aja salah satu. Kalau nggak Jason Tatum jalan-jalan. Tapi sekarang malah orang-orang pada bandingin Duo Jays ini kayak Jordan and Pippen. Gila ya. Hal itu bisa berubah cepat banget men. Dalam satu tahun sih. And Time Lord kayaknya juga udah mulai nemu groove-nya lagi. Kemarin ini presence-nya dia inside the Pinerio. Berasa banget sih untuk Celtics. Dia double-double dalam 21 menit loh. 21 menit dia 11 poin dan juga 15 rebound. Tinggal nunggu waktu aja sih untuk si Time Lord ini nanti balik ke starting line-up di Celtics. Kalau dia udah balik ke starting line-up di Celtics. Wuhh defense-nya Celtics akan makin ngeri sih ke depan. And of course it was just a very easy win sih untuk Celtics hari ini. Mereka setelah kemain ada beberapa kali hiccups tentang offense-nya. Kayaknya offense-nya sekarang udah balik lagi. Hari ini mereka juga menang tanpa adanya coach Joe Mazzulla yang matanya iritasi. Dari Joe digantikan dengan coach Damon Stodemire. Damon Stodemire akhirnya menerima kemenangan pertamanya dia sih hari ini. Untuk sebagai coach penggantinya di Celtics. Berikutnya kirangan ngomongin dengan Joel Embiid. Dia 48 poin tapi timnya masih kalah hari ini. Ya, sehari ini Philly kalah dari Wizards 116-111. Wizards berhasil snap Philly's 8 game winning streak. Lumayan kaget sih Philly di menit-menit akhir. Offense-nya malah macet tadi. Gue gak nyangka banget karena mereka ada Harden, ada Embiid. Tapi malah ada beberapa kali turnover. Embiid kena blok tadi sama Afdiya. Jadi sayang banget sih Philly playing really well. Tapi emang hari ini roleplayersnya Philly gak ada yang step up. Apalagi Tobias Harris tadi di bawah kedua. Dia beberapa kali sering pass up on a very good shot. Menurut gue benchnya Philly juga gak terlalu membantu hari ini. Tapi juga Philly tadi sebenarnya sayangnya mereka udah ketinggalan 16 poin duluan. Jadi udah agak susah untuk mereka mengejar. But Philly I guess needs Tyrese Maxey to come back ASAP. Katanya sih Tyrese Maxey hari Jumat mungkin oleh Pelicans bisa main sih. So but we will see though. But like I said, Embiid 48 poin hari ini. Of course Harden hari ini juga 26 poin dan 13 assist. Tapi tadi Danny Afdiya seperti gue bilang ada beberapa big plays tadi dia. Di babak kedua di akhir quarter 4 tadi. Ada blok di Embiid. Lalu juga dia ada 2 free throw clash at the end. Untuk bisa memastikan kemenangannya Wizards. Dia 7 poin doang sih tapi perannya lebih penting daripada 7 poin sih. And of course Porzingis tadi led the way untuk Wizards dengan 24 poin. And Bradley Bill dengan 19 poin. Dan sekarang gue mau kasih kalian lihat halnya si Jordan Poole. Hari ini dia punya 2 nice moves on Mason Plumlee. Yang pertama dikasih fake. Terus gila between the leg. Sambil ngebelakangin. And then of course dikasih layup sama si Jordan Poole. That was a really sweet move. Dan yang kedua dikasih spin cycle si Plumlee. Lalu dia sweet drop pass kepada Jonathan Kuminga for the dunk. Gila sih Steph was so happy to see this. He was loving it on the bench. Kayaknya Steph ngasih banyak rahasia sih kepada JP selama dia lagi off sekarang ini. Karena JP playing really well for the Golden State Warriors. Hari ini Clay 29 poin. JP 24 poin dan 6 assist. Warriors of course menang 110-105 atas Charlotte Horace. Tipis si skornya sih tapi ya biar seru lah ya. And tadi ini siapa Jonathan Kuminga juga not bad. Dia 14 poin. 6 dari 6 tembakannya off the bench for the Warriors. Dan sekarang kita masuk ke topik utama hari ini. Jelas kita harus membahas tentang Luka Doncic and Dallas Mavericks did the unthinkable today. Menurut gue. Ini udah mulai minum guys. Badainya mungkin baru dateng nih kenyam segini. Gak tinggalan 9 poin. Tadi sisa 33 detik. Banyak orang udah matiin TV. Banyak orang udah gak peduli. Tapi ternyata gila man. Something magical happen sih. Dimana mereka berhasil mengalahkan New York Knicks 126-121 lewat overtime. Dia kejadiannya mungkin mirip kali ya. Sama kayak waktu bokap gue nonton. Siapa ya waktu itu ya? New Orleans lawan Lakers. Bukan sih yang waktu itu Matt Ryan 3 poin terakhir itu. Kayaknya this is. Ya almost lah. Mirip-mirip lah. Tapi di 20 season terakhir. Yang tertinggal at least 9 poin di 35 detik terakhir or less. Itu rekodnya 0 sama 13.884. Gila sih. Gue gak ngerti gimana ada datanya kayak gini. This is just a crazy data menurut gue. Tapi Knicks. Berhasil menjadi. Wah ada pesawat 3 biji lewat ini. Wow. Pesawat baling-baling. Siapakah ini? Tapi Knicks berhasil menjadi tim pertama. Yang membuat sejarah petetik banget sih kedengerannya sih. Tapi. Ya men. Kalau tim yang bisa melakukan itu mungkin namanya Knicks sih. Dan gue gak kebayang. Seberapa malunya Stephen A. Smith besok ini. Dan Jalen Brunsonnya lo bisa lihat tadi mukanya sampai cengok men. Gue yakin nanti next time kalau si Luka Doncic dan Brunson yang gak bareng. Pasti hal kayak gini akan dibawa sih. Akan dibahas. Yakin banget. Dan gue yakin pemainnya Knicks pun hari ini gak ada yang mau nyalain ESPN atau Bleacher Report. Mungkin mereka juga gak mau lihat. Itu pasti kalau di ESPN pasti akan diulang-ulang terus sih. Dibahas tentang Luka Doncic 60 poin. Comeback si Knicks tadi 9 poin. Itu pasti akan dibahas terus. Mereka gak akan nonton sama sekali. Ya men. Seberapa beruntungnya men. Seberapa beruntungnya kita semua bisa witness Luka Doncic. Greatness dan juga game tadi. Witness gaming tadi. Kita tahu lah ya. Tadi sebenarnya udah ketinggalan 9 poin. Terus si Christian Wood 3 poin. Lalu Spencer Dinwiddie 3 poin. Dan terakhir of course Luka Doncic. Gue gak ngerti sih gimana caranya dia bisa miss. Itu bisa pas banget. Di antara dua pemain Knicks yang rebutan reboundnya. Gue juga gak ngerti kenapa Quinton Grimes sama si Deuce ya. Deuce McBride tadi rebutan akhirnya boleh lepas. Dan itu boleh ke Luka Doncic dong. Dan itu langsung dilempar sama dia. Itu susah loh. Itu gak gampang sih menurut gue sih. Untuk tie the game. That was just an amazing sequence menurut gue. Dan of course the best part. The best part menurut gue ya. Itu sih Luka Doncic dancing sih. Luka Doncic dancing. Dan seberapa happy-nya sejak hal itu terjadi. Itu menurut gue. Kayaknya kecil banget. Tapi it was just gila. Lo kok jadi Luka Doncic gak pasti akan se-happy itu sih. Mungkin enggak sih. Yeah man. Akhirnya kalau Doncic juga gue untungnya menang sih. Karena kalau Luka Doncic tadi kalah. Wow. What a waste. What a waste sih. Karena lo tau tadi. Oh my God. Si benchnya Maverick cuma 9 poin doang. Gila gak ada yang banteng. Itu gendong banget. Udah berat banget. Seperti gue bilang. Ini adalah one of the greatest individual performances ever. Ini menurut gue it's up there. Dengan Kobe 81 poin. Lalu juga D-Book 70 poin. Man. Pertama kali akhirnya ada rekor yang gak ada Will Chamberlain nih guys. Akhirnya gue pertama kali ada rekor yang pecah. Tanpa ada nama Will Chamberlain. Dimana seperti gue bilang. 60 poin untuk Luka Doncic. 21 rebound. Dan juga 10 asis. 21 rebound yang gak masuk akal. Lama sekali sih. Asli. Gue shock banget sih. Pas liat 21 rebound. Dia guard loh guys. Dia guard. Dan dia melakukan hal ini semua. Di umurnya dia masih 23 tahun guys. 23 tahun. Dan dia udah mencari back one record NBA. Record Dallas Mavericks. Dan dia kadang udah kayak on track juga. Untuk bisa mengalahkan recordnya Michael Jordan. 21 season ini. Average-nya. Apa. I think it's gonna be a goat. I think it's gonna be the goat. One day man. It's on different level. Tadi Twitter aja juga. Twitter juga went. Nights guy. Why nuts man. Semuanya. Pemain-pemain. Three young. The mother rose. KG. Semuanya pada komentar semua sih. So. Kita beruntung banget sih. Kalau bisa menonton Luka Doncic sekarang. Ini just an all time. Tadi all time performance. Di follow dengan all time quote. Man. Pas ditanya. How you feeling. I'm tired as hell. I need a recovery beer. Gila. Itu kok NBA ada iklan. Beer itu langsung laku guys. Yakin auto laku si beernya. Kalau ada brandnya tadi itu. Di NBA. Tapi. Man. Emang capek sih. Tapi jadi Luka Doncic. Hampir tiap game harus gendong timnya. Tapi biasa. Hanya Dean Widi. Dan juga Si Wood yang show up. Dean Widi 25 poin. Si Wood 19 poin. Sedangkan. Seperti gue bilang. Benchnya itu. Hanya 9 poin aja. Tapi Emmanuel Quigley juga talk juga sih. Tadi dia udah trash talk. Ini pesawat banyak banget yang lewat. Gue gak tau sih. Pesawat 737 juga yang berusaha yang lewat. Ini banyak banget loh. What's going on ya? What's going on? This is so scary. Tapi apa. Emmanuel Quigley juga tadi. Udah sosokan trash talk lagi sama fansnya Dallas. Tau-tau di kalahin juga. Tapi Emmanuel Quigley jauh saja. 13 poin. 15 assist. Quinton Grimes. Career Knight juga dengan 33 poin. Mitchell Robinson 20 poin. Dan 6 rebounds. Sebenernya ini bagus banget. Tapi. I think it's time man. To let tips go man. Tips is not a good coach. What do you guys think? Menurut gue udah saatnya sih. Untuk let go see tips. And please Jason Kidd. Don't put Si Wood on the bench anymore. Karena 4-0 berarti. 4-0 saat Si Wood lagi start. Untuk Dallas Mavericks. But once again. Man. Luka Doncic itu. Akan jadi goal-go one day. Untuk bisa ngobrol sama Luka Doncic. Gue jujur belum pernah ngobrol sama Luka Doncic. I think. Sepatunya Luka Doncic. I think Jordan juga abisnya akan laku banget sih. I think everybody gonna idolize him. Man. Just an amazing amazing performance. Gue cuma bisa ngomong itu aja sih. I don't know what else to say. Luka Doncic. Gue juga udah bingung ngomong apa. Karena. He did everything possible. Yang kita bisa pikirkan sih. Tadi di lapangan itu. Karena. Which is so magical. That is why his name is Luka Magic guys. So. Gue juga bingung sih. Mau bahas apanya lagi sih. I can't even review everything other than. Kayak bilang. One of the greatest performances ever. So. Itu adalah sedikit. Ya. Reaksi gue lah tentang. Performansnya Luka Doncic. Tapi kalau gitu orang guys. Kita langsung ke prediksi aja. Kemarin ini kecelek guys. Sama Cavaliers. Ternyata emang net-nya beneran jago. Awesome dah. Tapi besok ada 8 game. Beberapa game. Ada yang menarik. Tapi kayaknya gue bisa mau pilih. Orlander Magic aja. Hopefully Orlander Magic besok akan bounce back. Setelah kalah hari ini. Mereka kalau back to back. Biasanya oke banget sih. Man. Semoga trendnya akan berlanjut. Jadi gue akan memilih. Orlander Magic minus 1 bisa melawan Detroit Pistons. So good luck everybody. Dan top styles kita akan skip dulu. Player of the Day. Yaudulah gak usah ditanya lagi lah. Player of the Day. Hari bersejarah untuk Luka Doncic. 60 poin. 21 ribuan. 10 asis. Di NBA 2K aja belum tentu bisa guys. Di NBA 2K belum tentu bisa bikin stats kayak gini sih. And that is why he is our player of the day. And congratulations dong untuk semua fans dari Dallas Mavericks. Dan juga fansnya Luka Doncic. What an epic epic day untuk kalian semua. Ini adalah hadiah yang pas lah ya. Menuju ke tahun baru 2023 nanti ini. So itu dulu guys untuk kelas timeoutnya hari ini. Really appreciate everybody for the amazing amazing support selama 2022. So once again. I just wanna wish everybody a happy happy new year. Untuk tahun 2023. Semoga stay safe everybody. Have a great time with your friends. With your family. With your loved ones. And yeah. Gue tanggal 30 akan kecerbon. Hopefully bisa cepet-cepet juga untuk editingnya nanti. Nggak sabar sih menonton BBM Challenge lawan GMC Cerbon under 2-3. I think. That's gonna be a good good game. Can't wait for that. That's it. And once again guys. Kamsya guys. I can only say thank you. I cannot stop saying thank you. Karena gue seneng banget. Ya channel gue bisa survive lagi another year. Kita bisa ngomongin basket disini. Bisa review basket still. So once again guys. Thank you so much for the amazing support. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Peace out everybody.